Bapak Ibu terima kasih atas kesambarannya Sampaikan juga kepada istri-istri saudara ya Terima kasih kesambarannya dikasih 300 ribu setiap bulan Tapi melayani dengan ikhlas Hebat luar biasa Ya kalau kepada Ibu-Ibu ya saya terima kasih Dapat dari suaminya juga ya Yang selalu bawain ke saya ya Sudah lunas hari ini Yang selalu bawain ke Pak Wakil Bupati Lunas ke Pak Sekda Saya hanya berpesan tiga hal Satu Jadilah menggunakan Korpi ini sebagai kebanggaan Karena untuk menjadi pegawai peminta dengan perjanjian kerja Tidaklah gampang Meskipun bagian-bagian orang gampang Ah asal Mas Benda Podik Karena diafirmasi gampang jadi P3K Itu tidak Karena sekarang saudara mempunyai konsekuensi kehormatan bagi saudara Saudara bukan pegawai negeri biasa Bukan P3K biasa Bukan ASN biasa Tapi saudara adalah berprofesi terhormat sebagai guru Guru adalah profesi Maka ada organisasi profesi ini adalah PGRI dan lain sebagainya Dan Bapak Ibu adalah orang terhormat Karena akan menentukan layak tidaknya anak dapat nilai 6, 7, 8, 9 Atau bahkan ada yang 10, ini menyangkut masa depan bangsa Republik Indonesia Bapak Ibu adalah orang terhormat karena belajar di muka kelas Memberikan budi pekerti Memberikan keteladanan Mentransfer ilmu Yang Bapak Ibu dapatkan di kuliah Khusus untuk keguruan Dan Baik tidaknya anak Tergantung daripada guru Meskipun Anak-anak 80% berada dalam lingkungan keluar Bila mana ada sesuatu kekurangan Didikan dari orang tua Maka Ibu Bapak harus menutupinya Untuk berbuat anak itu menjadi baik Jadi Bapak Ibu sekali lagi bukan ASN biasa Tapi berprofesi guru yang terhormat Yang kedua Didiklah anak-anak Kabupaten Garut dengan baik Dengan bertanggung jawab Saya minta Bapak Ibu Jangan tergiur dengan bisnis-bisnis bank Itu menyesatkan Karena Bapak Ibu harus ada living cost Jangan semuanya digadaikan Makanya Saya Melakukan Perlindungan Gaji P3K masuk ke BPR Garut Milik pemerintah Kabupaten Garut Sedangkan bank yang lain Meskipun ada Saham kita kecil Mereka tidak pernah memperhatikan Bagaimana living cost Yang harus dilalui Uang gaji Uang gaji habis Belajar Mengajar Menjadi tidak fokus Karena tidak semangat Uangnya sudah digadaikan Habis Untuk 20 tahun ke depan Jangan berkhianat terhadap Anak-anak Jangan konsumtif Mau BCBA pun Yang selalu memberikan Oh no top up top up top up Itu sebenarnya Memberikan pengaruh besar Terhadap kinerja PNS Apalagi bunganya besar sekali Makanya saya minta BPR Kalau BPR milik Pemda Tidak becus Dirut BPRnya Rups Kalau membahayakan Bagi kelangsungan hidup Bapak Ibu selaku budu Memang kita perlu Bapak Ibu sekalian uang Tapi jangan dulu beli mobil lah Dengan SK itu Nikmati Saya kira 3,5 juta 3,8 juta Ibu dapat Di luar sertifikasi Nikmati Bagi suami ada istri Ada anak-anak Ada mertua Ada ibu Orang tua Kalau dihabiskan Itu mereka mah bisnis Sekali lagi Bisnis Tidak pernah Memperhatikan Kepentingan yang lebih besar Saya harus merindungi Saudara-saudara sekalian Dan masyarakat Ini penelitian Bahwa sebelum Dia jadi PNS Dia getoh Setelah jadi PNS Malah banyak yang tidak getoh Betul Kan saudara-saudara dulu Yang paling getoh Itu adalah saudara-saudara Dari para guru PNS Karena nanti Saudara-saudara sekalian Tidak ada lagi Yang kami sedang Perjuangkan Itu adalah Mereka yang Penjaga sekolah Mereka yang operator Tapi tidak termasuk Dan itu bukan Kemenangan bupati Itu adalah Kemenangan peminta Kusat Nikmati uang itu Kalau mau pinjem lah Pinjem lah Maksimal 40% nya Perlu 50 juta Bisa Potong gaji di 39 Potong lah 1 juta setengah Masih ada 2 juta lagi Untuk liping kos Jangan sampai Itu Kalau ibu-ibu Untuk beri apa Kan masih Sudah rinceng Karena kita Berbuat baik ya Meskipun gaji kita 300 ribu yang diberikan Di luar Sertifikasi Tapi barokah Wah barokatan Pirizki Rizki itu bukan banyak Tapi Rizki itu adalah barokah Karena bagi ibu-ibu Suaminya adalah Suami yang hebat Bagi laki-laki Istrinya adalah Yang solek Dan sabar Nah hari ini Saya berharap Karena mendapatkan Gaji dari pemerintah Mendapatkan BPJS Mendapatkan BPJS Ketanah Kerjaan Jadi kalau meninggal dunia Mulai Bulan Ya mudah-mudahan Tidak ada yang meninggal dunia Tapi perlindungannya Ada 42 juta Kalau ada yang meninggal dunia Untuk hari warisnya Tapi kita doakan Panjang Yang ketiga Ini yang ketiga ya Saya berharap Budi pekerti Anak-anak kita Terutama anak SD Berakhlakul karimah Karena kita muslim Semuanya muslim Demi Allah Bapak ibu Saya nitip Kalau ada anak-anak miskin Dia bajunya Dia seragamnya Dia sepatunya Ngomong saja Sama kadistik Wa 42 korwil Yang hebat-hebat Tempuk tangan 42 korwil Wa Saja pak Ini ada orang Pasti kami Muslim ini Ada tiga amalan Yang tidak akan putus Meskipun kita meninggal dunia Satu ilmu yang diamalkan Bapak ibu sudah dapat Karena jadi guru Dan Bupati Garuk Yang ke-26 Rudi Gunawan Asli Demi Allah Saya adalah Cucunya guru Saya lebih Bangga Disebut cucu guru Ketimbang bapak saya Yang benar-benar Menjadi hakim Bapak saya adalah hakim Tapi saya lebih Bangga saya adalah Cucu guru Saya mendapatkan Budi pekerti Yang baik dari enek Yang tahun 1970 Itu pensiung Jadi peniliki Jadi mantri guru Dan saya punya SK Belanda Tahun 1932 Pak Mahdar Kutapegi itu Sedara saya Kutahu Bapak nek saya adalah guru Jadi saya mohon Bapak ibu Nitip Hanya kepada gurulah Harapan kami Untuk Ahlakul karimah Anak-anak kita Saya ingin Siapapun Yang mempunyai Minat untuk sekolah Itu dipasilitasi oleh negara Dipasilitas oleh bapak ibu Selaku guru Jangan sampai terhambat Karena biaya Hari ini katanya Masuk Ke SMA itu 12 juta 13 juta Asli Banyak Ke SMA Ada yang 21 20 juta Tapi kalau ke SMP Ada yang Muut hari ini Besok saya akan Pindahkan Bukan dipindahkan Menjadi ke prasekolah lagi Kita akan turunkan Dia menjadi guru Karena kita Tidak boleh mengkambar Orang yang akan Masuk sekolah Bapak ibu Terima kasih Atas kesambarannya Sampaikan juga Kepada istri-istri saudara Terima kasih Kesambarannya Dikasih 300 ribu Setiap bulan Tapi melayani dengan Ikhlas Hebat Luar biasa Ya Kalau kepada ibu-ibu Ya saya terima kasih Dapat dari suaminya juga Yang selalu bawah Ke saya Sudah Lunas hari ini Yang selalu bawah Ke wakil bupati Lunas Ke Pasekda